KELVIN 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 mau tinggal di Bandung gak? Kalo Mama ikut KELVIN juga mau Kalo ikut Papa? Kalimantan? Iya Ada buahnya sama ulernya Kalo misalnya Papanya ke Jakarta Terus Mamanya Di Bandung KELVIN mau ikut siapa? Kenapa Papa di Jakarta Mama di Bandung? Ya ini kan seandainya Selama ini kan Mama selalu jagain KELVIN Sekarang gantian dong Gilirannya Kak Aldi Kak Aldi kan udah besar lah Eh kamu tuh belum jawab Pak Yoh Kamu mau ikut Mama Atau mau ikut Papa Kadang-kadang ikut Mama Kadang-kadang ikut Papa Gak bisa dong Kamu kan sekolah Gimana? Emangnya bisa dipindah-pindah Kayak maunya kamu gitu? Makanya lah Mama tinggalnya jangan pisah-pisah Ntar disangkain orang Cerai lagi Eh kamu tau-tau dari mana kata-kata cerai? Dari temen Kelvin, Ma Temen Kelvin Kan Mama sama Papanya terlap, Ma Kadang-kadang dia sama Mamanya Kadang-kadang sama Papanya Kadang-kadang direbutin, Ma Terus ya Kan Mamanya masih toklatnya banyak, Ma Papanya mau kalah, Ma Lebih banyak lagi Dibagiin di sekolah Seneng dong kamu Kita sih seneng, Ma Tapi Dianya gak seneng, Ma Kasiannya, Ma Kok kamu tau? Kan kafen pernah, Ma Waktu itu Pas dia lari Kamu ikuti, Ma Taunya dia ke kamar mandi Terusnya dia manis, Ma Terusnya dia jadi bodoh Kelas 1 dari ke 1 Sekarang Udah lagi 27 Kok Mama nangis sih, Ma Enggak Mama cuma sedih Denger cerita Kelvin Seharusnya kafnya cerita Ya sedih Ma Untuk aja Mama sama Papa gak cerai Kalo Mama sama Papa Cerai kan Kevin malu Nangis di kamar mandi Terusnya Kalo Mama, Papa, Kevin nangis kan Kamar mandinya gak cukup, Ma Mama gak mau kalo sampe keluarga Aldi tinggal sih Itu ide kamu, apa idenya Aldi sih? Idenya saya, Ma Bener Kebetulan ide saya sama Aldi sama Masa ide bisa sama? Apa Aldi yang minta tolong sama kamu? Bukannya apa-apa, Ma Mama sendiri kan pernah bilang Sayang pavilion itu kan gak pernah dipake Jeki sendiri belum ada rencana Untuk kerja kan, Ma Kenapa juga kita gak bantu mamanya Aldi Tapi walaupun pavilion itu gak dipake Kan kamu gak bisa seenaknya sembarangan orang Untuk tinggal disitu Kok sembarangan orang sih, Ma Mamanya Aldi kan calon mertuanya saya, Ma Oh Jadi Mentang-mentang dia calon mertua kamu Kamu bikin dia seenaknya Gak bisa begitu dong Kita gak bisa sembarangan terima orang Kamu harus pikirin soal makan Umpamanya dia mau makan sama kita Apa dia mau masak sendiri Kalau memang dia mau masak sendiri Mau masak dimana Itu baru soal makan Belum yang lainnya lagi Mestinya kan harus dibicarakan dulu Baru dia datang Kan datangnya gak hari ini, Ma Minggu depan Minggu depan kan tinggal beberapa hari lagi Mama Ini persoalan sepele, Ma Kenapa sih persoalan gampang ini Mama anggap ruwet terus? Ini persoalan ruwet, Pa Mau dianggap sepele Gak bisa begitu dong Ya udah, kalau gitu Kita anggap saja mamanya Aldi itu sebagai tamu kita Sudah, persoalannya selesai begitu Kalau mereka mau bertamu kesini Harus jelas dong Mau berapa hari Satu minggu Satu bulan Atau satu tahun Kan gak jelas mereka sampai kapan Jadi Mama gak mau tolong ini Kamu ini mau minta izin Apa mau memaksa Mama sih? Selamat pagi, Ma 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 Makasih, Pak Doainya, Pak Doainya, Pak Doainya, Pak Biar enteng judul Enteng badan juga, ya Iya, Pak Hehehe 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 Halo Tokoh kue women Di sini, selamat pagi Selamat pagi Melisa, saya Hostomo Suami Astari Hehehe Mas Han Hehehe Saya mau tanya Tanya anak dan istri, Mas Mereka sudah pergi, Mas Kau, tidak Kau Tunggu Kau Baitu Tunggu Kau 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 hai 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 lah ada kolam benar-benar masing-benar ah ini rumahnya siapa sih mah rumahnya tajekin tetep tembik udah udah enaknya ntar aja ya mak 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 disini ada kolam bernam ada salam nikah ada kolam buah teman cik ya 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 halo boleh bicara dengan ibu melisa eh ma sorry alamat pacar Aldi yang kamu kasih kelihatannya ketinggalan di kantong jalan apa nih ha tidak ah nomor oke gimana sini ya sorry ya yuk makasih eh selamat sore selamat sore saya astari saya nurlela selamat datang di gubuk kami ah silahkan duduk terima kasih wah kalau rumah seperti ini dianggap gubuk mungkin Indonesia lebih makmur daripada Amerika maksud saya terasa gubuk kalau dibandingkan dengan rumah jeng astari yang di Jakarta hehehe Kelvin kasih tangan kenalan Kelvin aduh cakepnya gantengnya cakepan mana sama papa cakepan cakepan papa oh cakepan papa papanya kemana kok gak ikut di Kalimantan di Kalimantan di Kalimantan jauh amat ngapain dia disana kerja kerjanya eh memadamkan hutannya kebakaran ya 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 apa ma bangun hotel bangun hotel bangun hotel aduh kerja proyek Kelvin tinggal tinggal terus dong mama saya antar tante astari dulu ya ke pavilion biar ganti baju sama cuci muka muka bener nih mau nginep disini bener bang kalau diizinkan kalau saya sih pasti ngijinin aja tapi jangan astari sendiri gimana apa nanti gak gatel gatel badannya tidur di sembarang tempat gak kayak gitu kong mba ayo silahkan dilihat ya terima kasih kalau nanti kurang berkenal ya saya minta maaf deh soalnya memang keadaannya seperti ini kalau memang mau nyaman bisa nginep di hotel ada hotel pahegar biar nanti diantar sama Jacqueline di sini juga hotel-hotel yang kelas ada hotel melati di jalan setiap budi enak loh jalan disana ada air panasnya nah beginilah kondisinya mba mba ini udah bagus sekali iya mendingan gua disini aja semurah-murahnya di hotel kan tetep bayar kalau disini kan gratis silahkan loh jeng terima kasih jeng iya juga ngomong bang bu Ya, yuk Air harusnya minum deh Iya, kalau ntar malam Kelvin aus Kelvin tinggal minum dari sini Nggak usah ambil di dalam ya, oke nggak? Oke Terus kalau udah habis, ambilin marias di dalam ya Mariasnya? Dimana? Dari sini, Kelvin masuk Terus belok kanan Mariasnya ada di pojok, oke? Oke sama lulu Sekarang Kak Jekrin boleh minta tolong nggak sama Kelvin? Boleh Ambilin puding coklat ya, di rumah Rias Siap Kok siap sih? Kayak tentara aja Tempatnya dimana Kak Jekrin? Di piring besar, warna putih Ya Ya Ambilin puding coklat ya, di rumah Rias Aduh, ini anak apa-apa? Aduh, pecah lagi Aldi Aldi Cekrin Coba lihat ke sini nih Kok malah diem aja sih? Di rumah nggak pernah disuruh-suruh ya? Apa-apa dikerjain sama pembantu Mi? Kokom? Kelvin Kamu ngapain sih? Tolong dong anaknya diajarin yang bener Kalau masih mau tinggal di rumah orang Tenang dong, Ma Ini bukan salah Kelvin Tadi Geki yang suruh dia ambil, Ma Ayo, Kelvin Kau bisa minta maaf ya Nggak mau Kau mungkin nggak salah Tadi Kau ini teriakin sama tante ini Masih kecil udah pintar ngomong Ayo Kelvin Kelvin Atas nama anak saya, Jun Saya bener-bener minta maaf Maaf saya masih segudang Jangan takut nggak kebagian Sekarang yang harus dibicarakan Soal peraturan yang harus ditaati di rumah ini Saya nggak suka Kelvin keluyuran kemana-mana Dan sembarangan membuka lemari es Nama juga anak kecil, Jun Maka dari itu Dimaafin aja Kok ngomongnya kayak gitu? Malah marah? Saya nggak marah Tapi saya cuma kecewa Terang aja kecewa Orang suami dan anak-anak susah diatur Kok jadi nyinggung soal suami segala sih? Masih untung cuma disinggung Mestinya laki-laki semacam itu harus digampar Sama perempuan yang masih punya harga diri Eh, tau apa sih, Jun Tentuan suami saya? Masih mau belain suami? Suami udah kepele sama perempuan lain juga Itu urusan saya Terang urusan saya juta dong Kalau istri dan anak-anaknya keleleran Numpang-numpang di rumah saya Udah terang jadi urusan saya Loh, saya nggak minta-minta numpang disini Eh, udah ditolong malah sombong Anda apa ini, pada ribut-ribut? Papa nggak usah ikut campur Anda apa, Ma? Saya minta maaf Seharusnya juga Saya nggak nuruti maunya anak saya Untuk pindah kemari Aldi Terus Mama mau kemana? Ya, kemana aja Pokoknya selain tempat ini Nanti kalau udah tenang Baru mau pikirin Tapi, Tanta Nggak apa-apa, Jack Nggak apa-apa Maafin ibu saya, Tanta Saya jadi malu Justru Tanta jadi nggak enak Seharusnya Mama nggak usah emosional gitu Bu Astari tinggal disini Selain dia nih sebagai tamu Tapi juga sebagai calon besan Tapi, Papa nggak habis pikir Kenapa Mama begitu tega Bicara kasar pada dia? Kenapa? Mereka datang aja Mereka datang aja Saya udah kesel Sekarang malah Ngecak-ngecak isi rumah Apanya yang diacak-ngecak? Apanya? Kalau meja kursi pada berantakan Pada jumpalitan Lemari Roboh isinya berantakan Kacak jendela pada hancur Gelas piring Semuanya pada pecah Gara-gara mereka Nah, ini Papa baru tahu Papa baru ngerti Kalau mereka ini Mengacak-acak rumah ini Tapi apa yang mereka lakukan? Apa? Itu kan gara-gara Calvin Menjadi puding Mama nyap-nyap Nggak ketulungan Papa ngerti Kalau Mama memang marah Sama Papanya Alde Tapi kalau Mama marah Ya mestinya Mama bersimpati Bagaimana anak istrinya Jangan malah menghancurkan mereka Jangan malah Membuat mereka tambah menderita Kamu juga nggak terus terang Sama Mama Kalau Mama yang Jacqueline itu Nggak setuju Mama tinggal di sini Mama kan udah ingetin Sama kamu Kalau Mama yang Jacqueline juga Nggak suka kan Sama keluarga kita Kalaupun Mama Jacqueline itu berubah Ya pastinya Nggak tiba-tiba kan Akhirnya Mau nerima Tapi terpaksa Yang terpaksa ini Coba kamu lihat Apa jadinya Maafkan saya, Ma Ya udah Semua juga udah terlanjur Udah kejadian Sekarang Gimana kita cari Kemungkinan lain Kita nggak tinggal di sini Kita cari tempat lain Eh Kelvin mana ya Kelvin 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 Kamu cari jeluh Kenapa ya Kau cari belu Kelvin Elvin! 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 Kamu kok ada jini? Mama mana? Papa! Elvin! Lepas Elvin! 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 Maafin Aldi ya, Pa! Maafin Aldi ya, Pa! Maa, maa, maa! Apa dateng, Ma? Ma Mama, Papa Kita pulang rumah yuk Kita paham itu ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ada tangan untuk jemput istri saya Dan anak saya, Galvin Wah Kita ini sesama besan Tapi rasanya kok belum pernah ketemu ya, Pak Iya Saya, Suryono Selamat duduk Terima kasih Sementara ini, biar istri saya ngemasin barang-barangnya Baik, Pak, silakan Saya dengar dari Aldi Barusan ada kejadian yang sangat tidak enak di rumah ini Dan ini saya mohon maaf Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh istri dan anak saya Itu semua berpanggal pada kesalahan yang saya lakukan Pak Hastomo Tidak ada pilihan lain lagi yang harus saya lakukan Selain kami Harus memberi maaf, Pak Terima kasih, Pak Pak Hastomo Sebentar, Pak Saya paling tidak suka bahasa basi Saya juga paling benci sama orang yang suka bohong Sebelum Pak Hastomo meninggalkan rumah ini Saya mau tanya Tapi saya minta Pak Hastomo jawab sejujur-jujurnya Iya Apa betul? Pak Hastomo mau menceraikan jeng Astari Mau kawin dengan perempuan lain? Mama Kevin Ma 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 Saya tidak tahu kalau Kevin ada di situ Ada apa, Kevin? Benar ya? Mama sumpah aku mau cerai Iya Kenapa kamu nanya-nanya gitu? Iya, Ma Mau kemana, Ma Yuk Sebagai calon besan kalau nantinya dikabulkan Saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan dengan tegas kepada Bapak Soriano maupun Ibu Pada saat ini maupun di kemudian hari Saya tidak dan tidak akan pernah mencerdakan Astari Dan menikah dengan wanita lain selain Astari Dengan pernyataan saya ini Saya harap hubungan kita semakin dekat Menyusul hubungan Anak-anak kita Yang sudah terlebih dulu akrab Kevin Kata Mas Aldi Tadi kamu jatuhin produk sampai belantangan Betul? Hmm? Sudah minta maaf, Ma Bunur? Sekarang minta maaf Tapi kan Kelvin tidak salah Sekarang Kelvin minta maaf Ayo Maaf ya Tante ya Tadi sebenarnya Kelvin itu kaget Tidak apa-apa Kelvin tidak salah Tante yang harus minta maaf sama Kelvin Tante orangnya memang kasar Kalau Tante lagi kesel Semua orang kena marah Tante memang tidak seperti Mama Mama itu orangnya baik Aduh sabarnya minta ampun lagi Terima kasih Jeng Nur Minta maaf Maafkan saya dengan Saru P Kayak Tidak Sampai Kawa Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma Pak Hans. Ya udah. Kalau gitu besok pagi kita ke rumah Pak Hans ya. Kamu tahu di mana rumah Pak Hans? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu harus belajar mandiri. Ngapain mandiri di rumah orang? Terima kasih. Masuk Kelvin. Ma? Ya. Tantangan ya. Malam. Nggak ada pembantu sih. Kelvin. Kamu bubuk di atas ya. Ya apa-apa. Kebunan takut sendirian Pak. Paan di rumah juga sendirian. Eh. 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 saya bayi. Saya bayi. Jacqueline, saya udah tahu kalau kamu tuh enggak menceraikan saya dan juga enggak menikah dengan perempuan itu. Kamu masih enggak bertanya? Saya percaya. Terus? Pernyataan kamu itu membuat ibu Jacqueline enggak khawatir untuk menikahkan anaknya dengan anak kita. Tapi keadaan kita kan enggak berubah. Apa pernyataan itu sebuah jaminan kesetiaan kamu? Saya mesti ngomong apa lagi? Tidak menceraikan saya dan tidak menikah dengan perempuan itu. Apa itu jaminan bahwa kamu tidak berhubungan dengan perempuan itu? Jangan lupa subscribe ya! Andre? Mau berapa sekarang? Iya, kok pagi-pagi banget datengnya? Iya, hari ini saya khusus cuti untuk ngantar kamu ke rumahnya Pahans. Kelvin, udah dikasih ubat turun balas? Udah! Kalau sampai nanti sore nggak sembuh, Pak ke dokter ya? Ma? Nggak ke sarapan? Itu rumahnya Ki. Kayaknya mobilnya masih ada tuh. Berarti dia belum pergi. Saya pernah ngomong sama Hansip di sini. Mereka bilang kalau Pak Somo tinggal sendirian. Tanpa membantu, tanpa sopir. Jadi kayaknya kamu lebih enak ngomong di sini deh. Daripada kamu harus janjian di luar lagi, ya kan? Ya udah, kamu mau ikut masuk atau tunggu Ndre? Kayaknya tunggu sini aja deh. Tapi kamu nggak usah takut kok. Saya nggak akan nyelonong masuk, merusak acara kamu. Ya udah. Ki masuk duluan aja ya. Oke. Ngapain sih kamu? Ditanya kok diam aja sih, Ma. Mau dibawa kemana ini? Kemana aja. Kalau ke Pasar Loa, ya ke Panti Asuhan. Kalau mereka nggak mau juga terima, saya bakar. Loh, emang kenapa? Astari. Bodoh banget saya. Kok saya tuh mau? Tidur di tempat, kamu tidur sama perempuan itu. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Mas, jangan berpikir yang bukan-bukan. Kau pikir saya bodoh? Shhh, jangan terima kasih. Ada Kelvin. Kenapa? Kamu takut sama anak kamu sendiri? Kamu mau ceritanya sebenarnya? Amelia pernah ke sini. Pernah tinggal di rumah ini. Terus? Waktu Amelia tinggal di sini, saya nggak tinggal di sini. Oh. Berarti, waktu kamu masih di rumah, sementara saya tunggu-tunggu kamu pulang malam, kamu tuh lagi berduaan di sini. Astari, tunggu. Enggak apa-apa. Semuanya kan udah kejadian. Saya cuma nggak mau ada sisa-sisa bau yang saya nggak suka. Astari. Saya mau kamu menerima kenyataan tanpa perasaan nggak apa-apa. Kalau kenyatanya A, tolong diterima sebagai A. Jangan kenyataan A kamu tafsirkan sebagai B. Eh, saya udah tahu. Saya udah hafal. Segala A, B, C, D-nya kamu lengkap sama penjelasan-penjelasannya. Tapi kan, kamu pikir saya ini apa? Saya bukan robot. Saya kan nggak bilang begitu. Terus saya kesempatan. Supaya saya bisa bersikap jujur, terbuka. Tapi kesempatan itu nggak mungkin datang. Selama kamu punya pikiran, bersikir keras, dan punya tafsir sendiri. Jadi kamu mau saya punya pandangan lain atau tafsiran lain tentang kamu? Iya. Selama saya dengar cerita-cerita itu dari mulut kamu, Jangan kamu harap saya bisa punya pandangan lain atau tafsiran-tafsiran lain. Mau kamu apa sih? Saya mau ketemu sama perempuan yang namanya Amelia itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.